Gempa 6,1 skala Richter di Kabupaten Malang beberapa waktu lalu membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di tanda pengungsian. Dalam kondisi serba minim, pengungsi gempa tetap menjalankan ibadah Ramadan meski harus bergantung pada bantuan pemerintah maupun warga sekitar. Salah satunya Sinta, korban gempa di desa Majang yang kehilangan rumahnya kibat gempa. Seluruh bangunan hancur dan tidak lagi bisa ditinggali. Ia pun hanya bisa mengais beberapa barang di tengah runtuhan bangunan. Kalau yang dibutuhkan itu beras kan sudah ada lauk pauknya yang mungkin masih belum ada. Ini lauk pauk sayur-sayuran masih dapat bantuan dari warga-warga yang rumahnya tidak kena gempa. Dibantu TNI dan Polri, beberapa rumah warga yang tidak layak kuni akibat guncangan gempa juga mulai direbohkan. Data BBBD Kabupaten Malang tercatat 3.748 unit rumah rusak akibat gempa. Bupati Malang selanjutnya menjanjikan bantuan pembangunan rumah warga yang rusak mulai bisa diwujudkan dalam satu pekan ke depan. Ini sedang penderitaan dulu, setelah penderitaan selesai mau kita bangun. Mungkin dalam minggu ini sudah mulai kita bangun yang rusak-rusak berat sudah diwujudkan. Dalam minggu ini ya? Iya. Merujuk keanggaran BBBD, bantuan pembangunan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi rumah rusak berat dan 25 juta rupiah untuk rusak sedang, serta 10 juta rupiah untuk rumah rusak keringan. Pembangunan rumah akan melibatkan unsur TNI dan Polri.